Hai fans Leslar Lover, apa kabar hari ini? Semoga puasa lancar tanpa kendala, saya doakan semoga kalian sehat dan dimurahkan rejekinya dan diperkirakan segala urusannya. Selamat datang kembali di channel Saiful Bahri Desain, yang selalu memberikan informasi terbaru, terupdate, terpercaya dan terpopuler. Hari ini ada tiga kabar bahagia terkait kabar Lesti dan Rizky Bilar, yaitu 1. Rizky Bilar sebut kisruh Lesti Kejora dan Siti Badriyah masalah sepele, minta maaf belum tentu kalah. 2. Disebut Lesti jadi pedangdut suara terbagus, ayu ting-ting, emang kenyataan kok. 3. Bismillah Cinta Masih Trending, Pasa Ungu berharap lagunya dengan Lesti Kejora tembus 20 juta penonton hingga lebaran. Seperti biasa, sebelum lanjut menonton video ini, saya ingatkan kembali, jangan lupa, like, subscribe, komen dan share video ini sebanyak-banyaknya dan aktifkan pula tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan informasi terkait hubungan Lesti dan Rizky Bilar. Selamat menyaksikan, presenter sekaligus aktor Rizky Bilar memberikan tanggapan soal kisruh yang menimpa kekasihnya, Lesti Kejora dengan penyanyi dangdut Siti Badriyah. Rizky Bilar menyebut kisruh antara Lesti dan Siti Badriyah terjadi lantaran masalah sepele. Sebelumnya, Lesti Kejora dan Boy William telah menyampaikan permohonan maaf kepada pelantun lagu lagi syantik itu. Lesti meminta maaf karena sempat menilai suara Siti Badriyah paling jelek di antara Ayu Ting Ting, Fia Fallen, dan Nela Karisma. Sementara, Boy William juga meminta maaf karena dirinya lah yang bertanggung jawab terhadap video konten YouTube tersebut. Ia itu masalah sepele dan buka hal yang harus dibesar-besarin, kata Rizky Bilar dikutip Warta Kota. Terkait pernyataan Lesti soal penyanyi dangdut dengan suara jelek, Bilar menyebut kekasihnya itu hanya memberikan penilaian saja. Cuma ya kita gak bisa menganggap itu salah atau benar, salah benar itu dalam hal ini relatif, ucapnya. Bilar menyebut kisruh antara Lesti dan Siti Badriyah berserta fansnya di media sosial itu karena miskomunikasi saja. Karena bisa aja banyak orang yang menyalahkan dede Lesti, atau membela dede itu relatif lah, cuman menurut saya ini hanya miskomunikasi aja, jelasnya. Lebih lanjut, Bilar turut memberikan tanggapan soal permintaan maaf Lesti kepada Siti Badriyah. Bilar menegaskan jika seseorang yang meminta maaf bukan berarti dirinya kalah. Namun, permintaan maaf itu menunjukkan kebesaran hati dari seseorang. Bagi saya yaudah kan cuma masalah kecil bukan masalah besar. Ya kita minta maaf kan belum tentu menunjukkan kita kala itu kan menunjukkan kebesaran hati kita. Jadi yaudah sudah selesai semuanya, ujar Rizky Bilar. Boy William minta maaf. Boy William menyampaikan permohonan maaf kepada pihak Siti Badriyah terkait konten vlog tersebut. Boy pun menuliskan klarifikasi serta ucapan maaf melalui akun Instagram pribadinya, at Boy William 17 Senin, tanggal 12 April tahun 2021. Permintaan maaf itu ditujukan pada pihak-pihak yang merasa kurang nyaman atas pernyataan dalam konten tersebut. Terlebih lagi, menurut Boy, konten tersebut dibuat hanya sebagai hiburan saja. Gue disini mau meluruskan tentang konten gue yang mungkin bisa dibilang sensitif untuk beberapa orang yang nonton. Jujur, semua konten kita itu tujuannya hanya satu, yaitu untuk menghibur kalian semua, tanpa ada maksud buat menyinggung, menyakiti pihak manapun, tulis Boy William. Selaku pemilik konten, Boy juga sudah meminta maaf secara langsung pada pihak Siti Badriyah. Hingga Boy menegaskan kisru antara dirinya, Lesti, dan Siti Badriyah telah selesai. Gue sebagai nahkoda konten tersebut ingin minta maaf untuk pihak-pihak yang merasa kurang nyaman atas pertanyaan yang ada di konten tersebut. Gue pribadi sudah mengklarifikasi secara langsung dengan pihak yang bersangkutan, dan dari kita sudah clear. Lanjut Boy William. Besar harapan Boy supaya permasalahan ini tidak terlalu berlarut-larut. Lebih lagi saat ini umat Islam sudah memasuki bulan suci Ramadan. Sekali lagi teman-teman, gue mau bilang kalau gue udah klarifikasi dan personali apologis dan sudah clear dengan pihak yang bersangkutan. So jangan ada lagi pihak-pihak yang saling menjatuhkan satu dengan yang lain ya please. Apalagi mau bulan puasa sebentar lagi. Saling rukun dan damai ya. Damai itu indah. Terima kasih semua. Sehat-sehat ya. Sukses buat kita semua. Salam. BW. Pungkas Boy William. Lesti Kejora minta maaf. Selain Boy William, Lesti Kejora turut menuliskan permintaan maafnya melalui Instagram pribadinya, at Lesti Kejora pada Selasa, tanggal 13 April 2021. Kekasih Rizky Bilar itu menuliskan permohonan maaf kepada Siti Badriah dan para fansnya. Hari ini, Dede mau menyampaikan permintaan maaf Dede yang sebesar-besarnya kepada Tete Siti Badriah dan semua orang yang menyayanginya, karena konten Dede dengan kak Boy sudah menyinggung dan menyakiti hati, tulis Lesti. Ia mengungkapkan dirinya tak ada maksud untuk menjatuhkan teman satu profesinya. Lesti berharap kejadian seperti ini bisa menjadi pembelajaran dirinya ke depan supaya menjadi lebih baik. Semoga ini bisa menjadi pelajaran yang Dede bisa ambil hikmahnya untuk ke depan. Sekali lagi Dede minta maaf kepada Tete Siti Badriah, keluarga dan semua fans yang menyayangi Tete Siti Badriah, tambahnya. Berita selanjutnya, disebut Lesti jadi pedangdut suara terbagus. Ayu Ting Ting, emang kenyataan kok. Ayu Ting Ting memberikan tanggapannya usai kehebohan jawaban Lesti Kejora saat diminta mengurutkan peringkat pedangdut dari bersuara bagus hingga yang terjelek. Ayu Ting Ting disebut Lesti sebagai pedangdut dengan suara bagus. Lantas bagaimana reaksi Ayu soal pernyataan Lesti yang menghebohkan tersebut? Ternyata Syu tak menampik soal itu. Oh iya memang betul, kenyataan kok, ujar Ayu Ting Ting sambil tertawa saat ditemui di Studio Trans TV, Mampang, Jakarta, Senin, 12.4. Ditanya lebih jauh soal komentarnya, Ayu Ting Ting justru memberi reaksi bijak. Jangan dibesar-besarkan, jangan disama-samain, semua bagus, semua keren. Semua sama, rezeki sama, suara bagus, sambungnya sambil berlalu ke dalam mobilnya. Kehebohan soal peringkat penyanyi dangdut ini dilihat dalam tayangan YouTube Boy William dengan Lesti Kejora. Dalam tayangan tersebut, Boy meminta Lesti mengurutkan pedangdut dari mulai suara teratas hingga terburuk. Lesti pun menjawab bahwa Ayu Ting Ting memiliki suara terbagus sebagai penyanyi dangdut. Sementara suara terburuk disebut Lesti adalah Siti Badriah. Jawaban Lesti tersebut langsung menjadi sorotan publik lantaran Siti Badriah dan suaminya Meradang. Terlebih, netizen menyebutkan bahwa keluarga Siti Badriah terlalu lebay dan baper dalam menghadapi persoalan ini. Boy William sendiri telah memberikan klarifikasinya dan meminta maaf secara terbuka melalui pernyataan di Instastories. Sementara Lesti Kejora belum memberikan pernyataan apapun. Berita selanjutnya, Bismillah Cinta Masih Trending, Pasa Ungu berharap lagunya dengan Lesti Kejora tembus 20 juta penonton hingga lebaran. Ungu Band beberapa waktu lalu kembali dengan single baru. Karya baru ini adalah single religi bertajuk, Bismillah Cinta, yang juga berkolaborasi dengan penyanyi dangdut muda, Lesti Kejora. Bismillah Cinta, ditulis oleh Pasa, vokalis Ungu. Ada tiga pesan di dalamnya, yakni tentang kebahagiaan para umat muslim akan kehadiran bulan Ramadan, tentang pandemi yang membatasi banyak hal, dan hubungan cinta jarak jauh. Namun, karena keyakinan yang kuat, keduanya sama-sama berjuang untuk melewati ujian yang ada. Lagu ini adalah lagu religi yang ringan dan mudah dipahami. Pesannya jelas, nuansa Ramadannya sangat kuat. Menulis lagu ini pun tidak membutuhkan waktu lama. Suara Lesti mewarnai lagu ini dan memberikan satu nilai lebih. Semoga, Bismillah Cinta, bisa menghibur dan memberikan semangat baru bagi mereka yang mendengarkan lagunya, terutama para pecinta musik Lesti dan... Terima kasih telah menonton!